Intro Belal Muhammad telah menyatakan kesiapannya untuk menjadi petarung cadangan dalam kartu utama UFC 296 yang akan diselenggarakan pada 17 Desember mendatang Dalam pertarungan itu, Edwards akan menghadapi Covington untuk merebut gelar juara kelas Welter Meski kedua petarung utama tersebut telah menyatakan kesiapan mereka UFC selalu mempersiapkan petarung cadangan sebagai langkah antisipasi Untuk pertarungan ini, UFC memilih Belal petarung ranking kedua divisi kelas Welter sebagai backup Belal mengungkapkan bahwa dia baru dihubungi oleh UFC pada hari Jumat lalu terkait peran sebagai petarung cadangan Dalam wawancaranya dengan MMA Junkie Belal menyebut Covington dan Edwards sebagai petarung yang kurang aktif dan cenderung menghindari pertarungan Oleh karena itu, UFC mencari petarung yang siap berlatih kapan saja sebagai cadangan Mereka baru saja menghubungiku pada hari Jumat menanyakan apakah aku bersedia untuk menimbang berat badan untuk minggu depan Aku rasa jelas mereka tahu bahwa Covington dan Edwards adalah dua petarung kelas Welter yang paling tidak aktif dalam divisi ini Belal menegaskan bahwa dia selalu siap berlatih untuk situasi mendadak Dia mencatat bahwa pengalaman sebelumnya terutama setelah pertarungan melawan Gilbert Burns membuatnya menjadari pentingnya menjadi seorang profesional yang siap kapan saja Dua laga utama terakhir dalam pay-per-view yang aku jalani dibatalkan Namun sejak laga terakhirku melawan Gilbert Burns aku mengambil laga itu dengan pemberitahuan yang singkat dan aku seperti aku tak ingin keluar dari kondisi seperti ini lagi Maka, aku tahu aku harus menjadi seorang profesional sejak saat itu Tutup Belal Muhammad Islam Makachev di sisi lain tampaknya kehilangan semangatnya dalam menghadapi lawan-lawan yang sudah sering dia hadapi Tak jelas apakah ini karena rasa bosan terhadap pertandingan ulang atau alasan lain Tetapi Makachev dengan tegas menyatakan ketidak setujuannya terhadap rencana rematch Ia tak ingin terlibat dalam pertandingan ulang yang berarti ia tak berkeinginan untuk menghadapi Charles Oliveira ataupun Arman Sarukian yang pernah menjadi lawannya Makachev menyatakan keinginannya untuk menghadapi lawan-lawan baru karena menurutnya pertarungan semacam itu akan lebih menarik Dengan jujur ia telah menginformasikan kepada UFC bahwa ia tak tertarik dengan pertandingan ulang Sejujurnya, aku telah mengatakan pada UFC bahwa aku tak tertarik dengan pertandingan ulang Karena jika anda ingin menjadi juara dengan cara yang baik Anda harus menambahkan nama-nama baru Ada Justin Gechi yang menurutku layak untuk bertarung Aku pikir akan lebih menarik untuk melawannya Ungkap Makachev Meskipun begitu, keputusan akhir tentang siapa lawan berikutnya untuk Makachev akan ditentukan oleh UFC Apakah promotor MMA terbesar ini akan mendengarkan keinginan Makachev untuk menghadapi lawan baru? Pertanyaan lain yang muncul adalah Apakah Makachev bersedia menghadapi Belal Muhammad Jika suatu saat sabuk juara kelas Welter yang ingin dijarahnya kini dipegang oleh Belal? Semuanya masih menjadi tanda tanya besar Sementara itu, Ilya Tokuria akan dijadwalkan menghadapi juara kelas bulu UFC Aleksandr Fokonovski Pada 17 Februari mendatang Meskipun beberapa pihak, termasuk Fokonovski sendiri Berpendapat bahwa Tokuria mungkin terlalu cepat untuk mendapatkan kesempatan Pada duel penantang gelar, Tokuria sendiri tampil sangat percaya diri Fokonovski berpendapat bahwa Tokuria masih kurang pengalaman untuk menghadapi pertarungan gelar Dalam sebuah wawancara terbaru, Tokuria menyatakan keyakinannya bahwa pertarungan melawan Fokonovski akan menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam karirnya Dia yakin bahwa pertarungan itu akan menjadi sebuah mahakarya Aku pikir ini sempurna, ini akan menjadi sebuah mahakarya Ungkap Tokuria Dalam pertarungan tersebut, dia berjanji untuk menunjukkan penampilan seorang seniman bela diri campuran sejati Fokus pada pukulan dan menghindari pukulan lawan Meskipun beberapa orang skeptis tentang apakah Ilya Tokuria pantas mendapatkan kesempatan ini Pertarung tersebut tetap yakin bahwa pertarungan melawan Fokonovski akan menjadi salah satu yang paling mudah dalam karirnya Dia menyatakan bahwa kesabaran dan kesiapan adalah kuncinya tanpa perlu memaksakan diri Namun di sisi lain, Fokonovski menyatakan niatnya untuk datang ke pertarungan dengan tujuan mengalahkan Tokuria Meskipun menginginkan kemenangan, Fokonovski juga berharap bahwa Tokuria dapat belajar dari pengalaman tersebut Dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan rendah hati Dia mungkin perlu sedikit rasa malu dan memperbaiki dirinya Dan mungkin suatu hari nanti dia bisa menjadi juara yang hebat Ungkap Fokonovski, menegaskan bahwa perannya dalam pertarungan ini adalah sebagai seorang guru bagi Tokuria Sekian kabar yang dapat gue sampaikan Terima kasih telah menyaksikan video radar petarung Stay tune Terima kasih telah menonton!